Restoran digangguin jin Asli, ini kasian banget Jadi ceritanya ada salah satu restoran yang sangat sepi banget Padahal besti, masakannya tuh enak banget Pemilik restorannya hanya duduk termenung Karena kalau lagi sepi kayak gini, restorannya bakalan tutup Tapi, suatu hari restoran itu kedatangan pembeli yang hendak makan Dan kebetulan banget, pembeli itu adalah orang yang pinter Atau orang yang bisa melihat makhluk-makhluk halus Beliau melihat di depan restoran itu Ada jin suruhan orang yang berdiri di depan restoran Tugas jin itu adalah menutupi restoran Jadi pembeli gak makan ke restoran tersebut Lalu si orang pinter itu berdoa supaya jinnya cepat pergi Setelah berdoa, orang pinter tadi ngasih tau ke pemilik restoran Supaya rajin beribadah dan berdoa Jin suruhan tadi udah pergi dan pembeli mulai berdatangan Akhirnya, restorannya jadi rame